Sebuah rekaman video menunjukkan detik-detik tank Rusia menyerang seorang pria yang sedang melajukan sepedanya di wilayah kota Buca, Ukraina. Rekaman tersebut terlihat dari pantauan kamera drone yang telah dirilis. Serangan itu dilakukan tepat di tengungan jalan saat tank Rusia seakan menunggu pria yang tengah mengayuh sepeda tersebut. Dikutip Daily Mail dari rilis video drone menunjukkan seorang pria di kota Buca sedang mengayuh sepedanya. Saat itulah pria itu seakan tak menyadari sudah ada tank Rusia yang menunggunya di tikungan. Penyerangan yang diduga dilakukan pada 3 Maret tersebut menunjukkan bagaimana tank Rusia melepaskan tembakan dari jarak dekat. Drone tersebut menunjukkan antrean kendaraan militer Rusia juga berada di antara bangunan dan gedung-gedung di Buca yang telah rusak. Karena serangan tank Rusia itulah pria yang diduga warga sipil itu tewas begitu saja di pinggir jalan. Dari rekaman lain yang dibagikan agen investigasi Bellingcat, diunggapkan bahwa pria tersebut akhirnya tewas dalam keadaan tersungkur di pinggir jalan bersama sepedanya. Dalam beberapa hari terakhir pasukan Ukraina diketahui telah kembali masuk ke wilayah Buca yang sempat dikuasai penuh oleh Rusia. Masuknya kembali tentara Ukraina ini lantaran tentara Rusia memutuskan mundur dari wilayah tersebut. Sejak kembalinya pasukan Ukraina diklaim bahwa banyak warga sipil tewas tergeletak begitu saja. Dari pantauan satelit, tampak mayat-mayat berjajar di pinggir jalan selama dua minggu lebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!